Assalamualaikum Wr. Wb. Pertemu lagi dengan saya, Lukman S.O.P. Para sahabat UKM Nia Gaya TV yang berbahagia, hari ini saya ingin membagikan kepada Anda tips tentang networking untuk bisnis lebih hebering. Apapun lah itu, maka saya ingin menceritakan pengalaman saya pertama kali dalam dunia bisnis. Awalnya, tidak serta-merta saya terjun ke dunia bisnis. Seperti yang Anda ketahui, saya memiliki pengalaman sebagai profesional, sebagai pekerja. Kurang lebih 13 tahun. 4,5 tahun saya bekerja dengan sebuah perusahaan Korea yang berbasis di Surabaya. Berikutnya, 7,5 tahun saya berkarya sebagai profesional di sebuah perusahaan Jepang yang berbasis di kota Mojokerto. Pada saat saya telah resign, menyelesaikan pekerjaan sebagai profesional, maka saya terjun sebagai pebisnis di tahun 2009. Tetapi sebelum itu, jauh sebelumnya, dimulai tahun 2006, saya telah aktif di banyak komunitas-komunitas. Seperti yang Anda ketahui, salah satu kegiatan komunitas yang sangat penting adalah mereka seringkali membuat istilah kopdar, kopi darat. Apa itu kopi darat? Kopi darat itu adalah merupakan temu muka. Jadi kita yang biasa pada saat itu berkomunikasi menggunakan milis. Jadi sebelum ada masa WhatsApp, saat itu kita berjejaring menggunakan milis. Yang setiap hari kita ketemu dengan teman-teman kita hanya di dunia maya, maka pada saat kita berkopi darat, maka kita ketemu secara langsung. Dan perlu Anda ketahui, potensi kita pada saat bertemu adalah saling berkenalan, saling bersilaturahim. Dan ketahui lah bahwa setiap orang baru, institusi baru, ini adalah sebuah katalis keberhasilan bisnis kita. Jadi jangan hanya dikira bahwa bisnis itu melulu soal modal, soal strategi, soal cara marketing. Tetapi juga Anda tentu harus mengetahui bagaimana kita juga perlu berjejaring. Dengan berjejaring, dengan mengenal orang-orang baru, mengenal institusi-institusi baru, sebetulnya kita juga sedang menyiapkan diri untuk mendekati kesuksesan. Kenapa bisa saya sampaikan begitu? Karena sejatinya, kalau kita tidak memiliki kedekatan, kita belum kenal dengan orang lain, maka sebetulnya kita pada saat menawarkan barang, menawarkan jasa, menawarkan produk, itu peluangnya kecil untuk mendapatkan closing atau mendapatkan sukses menjual. Sebagai mana yang Anda ketahui, sebetulnya kurang lebih 92 persen rekomendasi dari teman dan keluarga lebih dipercaya daripada kita melihat iklan di media masa. Ini yang saya pernah baca di sebuah media sosial, ada teman begitu. Jadi, semakin banyak kita kenal orang lain, kita memiliki hubungan dengan institusi-institusi baru, maka peluang kita untuk mendapatkan kesuksesan itu lebih besar. Hatta dengan media sosial, dengan iklan-iklan media sosial yang lain. Sebagaimana pengalaman saya sendiri di bisnis online yang saya besarkan bersama istri di LAC Herba, di mana saya selama dua tahun pertama, mulai kurun 2015 sampai 2017, itu tidak mengenal istilah biaya iklan. Jadi, saya hanya berjualan di Facebook Organic. Dan untuk itulah, kita perlu aktif, perlu proaktif. Kita harus selalu aktif mengkomen, kita harus aktif memberikan like, memberikan kontribusi, apa istilahnya, sharing. Nah, dari situlah, maka timbul kedekatan. Meskipun, awalnya kita juga belum pernah ketemu. Jadi, kalau di dunia pribadi, yang paling menguntungkan adalah hubungan pertemanan, maka kalau kita ngomong bisnis itu salah satu hubungan yang paling menarik itu adalah networking. Maka, yang saya selalu lakukan pada saat bernetworking adalah kita selalu diminta untuk menyiapkan kartu nama. Ya, kartu nama yang menjual itu yang bagaimana? Kartu nama yang isinya tentang identitas kita, alamat kita, nomor HP, nomor WhatsApp kita, atau alamat email kita. Di belakangnya, di belakang kartu nama itu, kita berikan layanan atau barang dan jasa yang kita bisa siapkan. Jadi, setiap kali kita memiliki waktu yang pendek, maka setiap kali kita melakukan jejaring atau networking atau pertemuan di Kopdar itu, saya selalu tidak bisa hanya duduk atau berdiam di satu tempat. Melainkan saya akan banyak proaktif ketemu dengan orang baru, memberikan kartu nama, menyampaikan kemampuan saya, memberikan informasi tentang skill saya. Dan inilah waktu itu, di tahun 2009, pada saat saya mulai pertama kali terjun sebagai profesional, kita langsung bisa mendapatkan klien pertama dari Kopdar yang seperti itu. Maka saya menghimbau kepada Anda, para pebisnis, jangan kecilkan pentingnya silaturahim. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi dan insight dari apa yang saya sampaikan. Salam sukses berkah mandiri kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.